Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Kamu pasti udah pada tau dong dengan makhluk raksasa bernama Titan yang berasal dari animasi Jepang Shineki no Kyojin Coba dong kamu komen di bawah apa nama Titan yang paling kuat di Attack on Titan Aku ingin tau pendapat kamu Beberapa bulan yang lalu, Elbrana pernah membahas mengenai bukti nyata keberadaan Titan di bumi Mulai dari fakta sejarahnya, analisa ilmiah mengenai struktur tubuh Titan Hingga beberapa teori menarik mengenai misteri kehidupan Titan Karena banyak banget dari kamu yang ingin Elbrana membahas mengenai Titan lagi Jadi, di video kali ini, aku akan menunjukkan beberapa video penampakan Titan yang mungkin akan membuatmu terheran-heran tentang keberadaan makhluk raksasa ini Seperti biasa, aku selalu ingatkan dulu Kalau apa yang Elbrana jelaskan disini Murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Pertama-tama, kita coba kenalan dulu ya Dengan raksasa bernama Titan ini Pada mulanya, perwujudan Titan berasal dari mitologi Yunani Dimana bumi belum dihuni oleh manusia Mereka dipimpin oleh Kronos yang setelahnya digulingkan oleh Dewa Zeus Sejak saat itulah, pemerintahan Dewa-Dewa Olimpus dimulai Manusia diciptakan dan peradaban sedikit demi sedikit menjadi semakin maju Lama-kelamaan, eksistensi raksasa alias Titan mulai terupakan Nah, dari mitologi inilah Hajime Isayama mendapatkan referensi untuk menciptakan cerita Attack on Titan Dia mencoba mengkombinasikan mitologi Yunani, fakta sejarah, dan teori arkeologi ilmiah Untuk dikembangkan menjadi sebuah komik yang sangat terkenal beberapa saat terakhir ini Kamu sudah pernah kan baca komik atau mungkin nonton versi animasinya? Siapa hayo tokoh utama dari Attack on Titan? Kalau kamu tahu, langsung saja jawab di kolom komentar ya Penggambaran kaum raksasa dalam Attack on Titan terlihat sangat realistis Ditambah lagi adanya latar belakang ilmiah yang mendukung alur cerita Shineki no Kyojin Membuat banyak penggemar mulai berspekulasi Jangan-jangan Titan ini gak cuma kayalan fiksi doang Hmm, setelah aku menyelidikinya lebih lanjut Ternyata di luar sana ada beberapa pihak yang mengaku dan percaya Bahwa spesies manusia raksasa itu beneran ada dan masih bertahan di era modern sekarang ini Selain itu, ada sebuah rahasia mengejutkan yang bisa jadi sedang disembunyikan oleh pemerintah dunia Fakta ini kutemukan dari forum rahasia di Dark Web Yang menyatakan bahwa samudera terbesar di bumi Yakni samudera pasifik sebenarnya tidaklah berisi lautan aja Peta dunia yang biasa kita lihat Hanyalah versi yang sudah dimanipulasi oleh para elit Agar kerahasiaan samudera ini tetap terjaga Ternyata nih ada sebuah negara kepulauan kecil yang berlokasi di area samudera pasifik itu Negara ini rumornya bernama Lost Island dan sangat tersembunyi Karena memang berisikan hal-hal misterius yang tidak dapat diterima oleh akal masyarakat dunia Salah satu hal mengerikan yang sempat bocor keluar Yakni adanya manusia raksasa yang meneror warga pulau tersebut Video-video ini berhasil dibocorkan keluar oleh seseorang Lalu disebarkan melalui kanal Youtube Ini dia video pertamanya Terlihat lokasi ini ada di daerah perbukitan dengan beberapa raksasa yang berkeliaran Ya ampun mengerikan banget Di akhir video orang yang merekam momen tersebut diinjak dong dengan sengaja oleh salah satu monster ini Wah aku harap ini cuma editan ya soalnya terlihat sangat nyata Lalu video kedua masih di pulau yang sama Tapi mungkin orang yang berbeda terlihat di balik bukit Ada wajah manusia raksasa yang menyeringai sambil memakan jasad seorang wanita Gila ini sih beneran titan Ya ampun kok bisa ya terlihat sangat nyata sekali Aku curiga jangan-jangan video ini beneran lagi Dan bukan rekayasa Dari apa yang kulihat Lokasi perbukitan tersebut Bener-bener bukan seperti daerah yang ada di dunia pada umumnya Bisa jadi lingkungan tersebut memang hanya ada di daerah Los Island yang saat ini sedang disembunyikan oleh pemerintah dunia Kemudian ada video ketiga Masih di lokasi perbukitan yang sama Orang ini berhasil merekam sosok titan raksasa yang berdiri tegak di seberang bukit Lalu tiba-tiba makhluk tersebut membungku dan melemparkan bongkahan batu besar tepat ke arah kameramen Ya ampun ini sih beneran bahaya banget Sangat mirip dengan penggambaran bis titan disinya Kinokyojin Semoga orang yang dilempar batu tadi gak kenapa-napa ya Terus video keempat Di sebuah savana yang berlokasi di Los Island Terlihat ada seorang wanita berlari pami untuk menghindari raksasa Diketahui wanita ini kabur dari desa karena tempat itu sudah diporak-porandakan oleh para titan Tapi sayangnya di ujung jalan dia terjebak oleh kepala raksasa yang menghadang Ya ampun kondisinya bener-bener memperhatinkan sekali Aku gak nyangka kalau ada rekaman seperti ini di bagian lain bumi kita Video kelima Masih di pulau yang sama ada sebuah rekaman yang menunjukkan lokasi hutan dengan sosok raksasa sedang menunggu mangsanya Kemudian di arah sebaliknya tiba-tiba muncul titan lain yang menginjak orang ini Kalau kayak gini sih aku beneran yakin mengenai keberadaan pulau yang tersembunyi Soalnya makhluk-makhluk ini seperti hanya bisa hidup di lingkungan Los Island Dan video keenam Saat itu beberapa penduduk pulau memutuskan untuk kabur ke dunia luar Tapi sayangnya ada titan yang menyadari rencana tersebut Akhirnya kapal para penduduk dirusak deh oleh titan yang berenang ke tengah laut Kalau kita perhatikan baik-baik bentuk kapalnya beneran berbeda kan dengan desain kapal laut modern yang biasa kita kenal Besar kemungkinan kapal tersebut adalah milik peradaban yang ada di Los Island Aku jadi penasaran banget loh dengan kebenaran mengenai pulau tersembunyi di samudera pasifik ini Karena rekaman-rekaman ini adalah bukti yang didapat dari dark web Kemudian di upload secara berkala di channel blockbuster Sejak video-video ini muncul banyak banget nih yang mulai curiga mengenai keberadaan pulau tersembunyi tersebut Bisa jadi ada rahasia besar yang harus tetap dijaga di pulau itu Setuju gak kalau El Prana membahas mengenai misteri Los Island di samudera pasifik Kalau like video ini tembus 10.000 likes Aku akan menceritakan cerita seram tentang pulau tersembunyi itu Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya Sekarang kita beralih ke video ketujuh Video ini direkam di sebuah savana yang berlokasi di negara Peru Saat itu penduduk kota sangat khawatir Karena dari bali tebing muncul dua makhluk menyerupai manusia dengan ukuran yang sangat tinggi Mungkin dari sini terlihat seperti manusia biasa Tapi sebenarnya ukuran bebatuan di atas tebing samping makhluk-makhluk tersebut sangatlah besar Jadi para penduduk berspekulasi bahwa mereka bukanlah manusia namun sebangsa raksasa Astaga serem banget ya Jangan-jangan mereka adalah para titan yang berasal dari pulau tersembunyi lagi Dan video terakhir Video ini sangat menggemparkan dunia sekitar 8 tahun yang lalu Gimana enggak? Di negara Jepang tepatnya pada tahun 1890 Ada sebuah rekaman video kuno yang menunjukkan sesosok pria bertubuh sangat besar Benar-benar gak normal jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya Terlihat penduduk Jepang sedang heboh dan mengagung-agungkan makhluk raksasa ini Perawakannya tuh kayak titan kelas 3 meter Beneran bikin merinding banget kan? Sampai-sampai dia berinteraksi dong dengan penduduk kota seperti itu Tidak diketahui secara pasti apa maksud dari video ini Awalnya orang-orang menemukan rekaman tersebut dari salah satu forum di dark web Lalu menjadi viral setelah diunggah di youtube Jangan-jangan titan beneran ada lagi di dunia kita Tapi sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia Agar tidak menyebabkan kepanikan global Yah inilah beberapa video penampakan titan yang pernah terekam di dunia nyata Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kemunculan titan tersebut? Mana saja video yang asli dan mana yang editan? Coba kamu komen di bawah ya Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi Untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan ya buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa